Menguatnya mata uang dolar AS terhadap mata uang Indonesia membuat banyak turis asing berkunjung ke Indonesia, khususnya Bali sebagai destinasi pariwisata internasional. Dilihat dari segi pariwisata, dengan kondisi seperti ini menurut Gede Artika, Wisman diuntungkan dengan melemahnya rupiah. Ia pun menghimbau untuk pelaku pariwisata dan pengusaha untuk tidak perlu khawatir. Karena bahasa orang di jalan, uangnya melar gitu ya. Secara lebih teknis, seolah-olah kita menjadi lebih murah. Atau dengan uang yang sama, dia bisa mendapatkan barang lebih banyak, begitu. Jadi oleh karena itu, tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan lah intinya. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar disebabkan kadar kondisi Amerika yang mulai membaik, dapat dilihat dengan berkurangnya tingkat pengangguran di Amerika, sehingga membuat nilai dolar semakin kuat. Tidak hanya di Indonesia saja yang mengalami pelemahan nilai tukar terhadap dolar, namun negara lain juga mengalami hal yang sama. Rati Anggoro dan Agus Sudiat Mika, Bali TV